Intro Desa Janji Mertahan, Kecamatan Harian, Rabu 3 April 2024 Akan kita mulai Pergi ke miduk memancing ikan Banyak jenis ikan menjadi pilihan Selamat datang saya ucapkan kepada Bupati Samosir, Bupati Papak Barat Dan undangan sekalian Selamat datang di Minawisata Edukasi di Desa Janji Mertahan, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir suplai ikan dan bawang ke Papak Barat Bupati Samosir teken kesepakatan dengan Bupati Papak Barat Jurnal TV Kabupaten Samosir menjadi penyuplai beberapa hasil pertanian Di antaranya ikan dan bawang merah ke Kabupaten Papak Barat Hal ini sebagaimana kesepakatan bersama Yang sudah ditandatangani antara Bupati Samosir Vandiko Gultom dan Bupati Papak Barat Frank Benhat Tumanggor di kawasan Balai Benih Ikan, BBI, Desa Janji Mertahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, Rabu, tanggal 3 April tahun 2023 Turut hadir Wakil hadir Wakil Bupati Samosir Mertua Sitanggang, Wakil Ketua DPRD Pantas Maroha Sinaga, Wakapolres Samosir T. Panggabean, Pabung 0210 Taput G. Sebayang, Asisten 1 Tunggul Sinaga, Asisten 2 Hotraja Sitanggang, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, Kadis Ketapang dan Pertanian Tumiur Gultom, Kadis Kopna Kerinda Krista Sitanggang, Kadis Lingkungan Hidup Edison Pasaribu, Kadis Perhubungan Las Payar Sipayung, Camat Harian Hartopo Manik dan beberapa pimpinan OP. Kesepakatan bersama ini diikuti dengan perjanjian kerjasama dinas teknis yaitu Dinas Ketapang dan Pertanian, Dinas Kopna Kerindak dari kedua kabupaten. Sebelumnya, Bupati Samosir, Bupati Pakpak Barat, Wakil Bupati Samosir melauncing objek wisata baru Mina Wisata Edukasi, Miduk BBI ditandai dengan pengukulan gendang bersama Forkopimda Kabupaten Samosir dilanjutkan dengan penanaman pohon. Untuk meningkatkan nilai tambah dalam peningkatan PAD, Pemkap Samosir melakukan inovasi baru dengan menciptakan BBI menjadi Mina Wisata Edukasi. Objek ini nantinya akan memberikan edukasi kepada wisatawan diantaranya edukasi pemijahan dan pendederan ikan, edukasi pembesaran, edukasi pakan alami. Di tempat ini juga tersedia kolam bermain ikan untuk anak-anak, kolam pancing untuk umum. Selain edukasi, wisatawan dapat menikmati kuliner dan panorama alam yang didukung Menara Janji Martahan. Kepada Jurnal TV Bupati Samosir mengatakan, kesepakatan bersama tersebut menunjukkan sinergi yang bagus, saling menguntungkan kedua kabupaten dan tentunya bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Samosir siap menyuplai ikan dan bawang merah ke Kabupaten Papak Barat dan kesepakatan tersebut menjadi penyemangat bagi petani untuk lebih bergiat dalam pembuatan dan penggunaan pupuk organik guna peningkatan hasil panen. Terima kasih kepada Bupati Papak Barat, nanti dari Samosir akan menyuplai bawang merah dan ikan. Saya berharap apa yang ada di Papak Barat bisa dikerjasamakan, mari bersinergi dan saling mendukung untuk kesejahteraan masyarakat, kata Fandiko. Dalam pemenuhan kebutuhan ikan ke Papak Barat, Pemkap Samosir akan mengutamakan hasil dari pengelola kolam darat yang terdampak akibat penertiban KJA. Ini sebagai solusi agar petani semakin bersemangat dalam usaha kolam darat, kita utamakan kolam darat kalau kurang baru dari KJA, ucap Fandiko. Sebagai minawisata edukasi, Bupati Samosir mengatakan BBI harus tetap menonjolkan fungsi dasarnya sebagai unit pelaksana pembenihan, maka diharapkan target pembenihan meningkat sehingga pengunjung dapat menikmati seluruh prosesnya, mulai dari pemijahan menjadi larva. Bupati Papak Barat Frank Benhat Tumanggor mengatakan sesama Kabupaten Kawasan Danau Toba harus saling mendukung, kerjasama dua wilayah bertetangga yang membuka akses langsung di berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat. Kami tidak berkompetisi tapi saling membantu, saling mendorong dan saling menyuplai dalam bidang pertanian dan lainnya, semoga Kabupaten Samosir terus berkembang menjadi saluran berkat bagi Kabupaten di kawasan Danau Toba, kata Frank Benhat Tumanggor. Sebagai timbal balik atas kesepatannya dengan Bupati Samosir, Frank Benhat Tumanggor menawarkan produk pertanian gambir yang dapat dijadikan sebagai pewarna ulos. Selain itu ia juga mempromosikan produk UMKM yang sudah dikemas dari bahan gambir. Selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini produk yang dikerjasamakan akan diturunkan satu per satu. Di Samosir banyak perajin ulos dan kami ada pewarna dari Gota Gambir, ini kita harapkan menjadi pertukaran, ucap Frank. Sementara itu Kadis Ketapang dan Pertanian Kabupaten Samosir Tumiur Gultom menjelaskan, Mina Wisata Edukasi, Miduk BBI dibuka pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur pukul 10 WIB sampai pukul 17 WIB. Hasil pancingan wajib ditimbang dan dibayar Rp25.000 per kilogram. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Hari ini kan kita mendengar ada MOU atau kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sambosir dengan Bapak Barat. Secara realnya, apa nanti isi atau butir kerjasamanya Pak? Baik, hari ini kita telah melaksanakan PKS dan MOU antara Pemkab Sambosir dan Bapak Barat yang mana komoditi yang dikerjasamakan dari Pemkab Sambosir akan menyuplai bawang merah ke Bapak Barat juga di perikanan kita akan menyuplai untuk Bapak Barat. Ini yang untuk dari Kabupaten Sambosir dan tentu nanti akan ada PKS lanjutan atau komoditi tambahan yang dari Pemkab Sambosir akan dikerjasamakan dengan Sambosir. Berarti saat ini ikan dan bawang merah sudah real ya Pak ya, kerjasamanya? Siap, sudah real sedang dipersiapkan. Ya teman-teman dari Pemkab Sambosir nanti akan melihat secara langsung ya kita utamakan dari kelompok tani yang ada di Kabupaten Sambosir dan nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita kirim langsung ke Pemkab Sambosir. atau segala macam untuk Sambosir tentunya ini semua untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu juga tadi Pak Bupati juga bincang-bincang juga tadi kita juga punya banyak banget yang namanya bambu jadi kita bisa suplai daripada ke Medan, mendingan kan kesini toh juga barangnya itu yang dari Bapak ke Medan, Medan juga balik lagi ke ini. dan kita memang memperhatikan kerjasama karena kita sama-sama kawasan Danat Toba di mana alapan destinasi itu kan ada termasuk Bapak Barat, Sambosir dan lain-lain. Nanti produknya apa? Nanti dari MOU itu nanti kita turunan satu persatu lah. Apa-apa saja butir-butir ya. Terus Pak, kalau dalam produk pertanian atau di bidang pertanian kan sudah ada MOU-nya. Nah, apakah ada peluang di bidang-bidang yang lain nanti kerjasama antara Bapak Barat dengan kawasan Sambosir Pak? Pastinya ada lah, parwisata tentunya dan yang lain-lain. Oke Pak, terima kasih. Sambang. Terkait retribusi untuk kemancingan disini, kapan diterbitkan perdanya Pak? Ya? Perdanya Pak? Ya, akan segera kita keluarkan. Ya karena ini masih launching, untuk sementara masih gratis. Ya, tapi dalam waktu dekat akan kita keluarkan untuk peraturannya untuk restribusi. Jadi ini perkenalan dulu awal, kita kasih gratis dulu untuk masyarakat supaya tahu dulu. Mohon izin Pak, waktu bukanya hari apa? Untuk bukanya sekitar Sabtu dan Minggu saja. Karena kita tentu tidak melupakan fungsi utamanya ini sebagai balai benih. Ini hanya untuk nilai tambah dari BBI ini, ya agar bertambah penghasilannya. Jadi kita buka untuk wisata, talibus edupasi. Terima kasih telah menonton! Dari kawasan Balai Benih Ikan, BBI, Desa Janji Martahan, Jurnal TV Sartono Sihotang melaporkan, Enjuah-juah, Horas, Horas, Horas. Terima kasih telah menonton!